Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kementerian lembaga ini juga harus berpikir bahwa ketika belum terangkat sebagai P3K dan PNS, bagaimana nasib P3K sampai pada deadline yang sudah diatur di undang-undang itu. Ini kan juga harus ada hantar paling hukumnya. Hari ini kita harapkan NPNRB bisa menjelaskan secara detail poin-poin itu agar tidak menimbulkan kegamangan dari masuk tenaga pemerintah yang ada di kementerian lembaga maupun kabupaten kota dan provinsi. Kalau saya waktu itu usul konkretnya usia-usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya, udah itu prioritas kan aja. Konversi langsung jadi P3K. Nggak usah ikut seleksi, dia pengabdiannya sudah teruji. Bidangnya juga sudah dikuasai. Apa yang harus ikut seleksi? Seleksinya itu kalau pendekatannya pakai formalitas, ya sudah. Masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K. Nah, itu bisa cepat. Kalau itu tidak diangkat, pemerintah juga ngeluarin doktor. Ya, meskipun itu besarannya berbeda. Tapi menurut saya yang sudah kategori 2 yang tersisa, kemudian usia-usia yang kritis dan pengabdiannya lebih dari 10 tahun, ya itu langsung aja dikonversikan jadi P3K. Biar punya status. Sub indo by broth3rmax